Intro Hari Jambi dan Lesti Kejora Ya salah satu pasangan yang begitu viral saat ini Terutama di kalangan para pecinta dangdut Indonesia Terkhusus bagi mereka pecinta Liga Dangdut Indosiar Berawal dari kedekatan mereka di panggung lidah 2020 Siapa sangka perkenalan tersebut berubah menjadi sebuah hubungan Yang akan mendekati mereka pada jenjang yang diimpikan oleh setiap insan Yang mendampakan kebahagiaan dalam jelinan rumah tangga Lesti Kejora merupakan jeboran penyanyi dangdut terbaik Di ajang pencarian bakat Indosiar Hingga ia dipercaya menjadi salah satu dewan juri Di lidah 2020 tahun ini Selama Lesti atau yang akrab dipanggil Dede ini Menjadi peserta di kompetisi The Academy Indosiar Pada tahun 2014 yang silap Lesti pernah menjalin hubungan dengan Rizky The Academy Yang juga merupakan salah satu peserta The Academy saat itu Tak hanya sesaat Lesti dan Rizky The Academy menjalin kisah cinta mereka Hampir 5 tahun lebih lamanya Dan pasangan ini juga dulunya digadang-gadang Menjadi salah satu sejoli yang akan menuju pelaminan Namun siapa sangka takdir berkata lain hubungan yang sudah dibina bertahun-tahun kandas di tengah jalan Alasannya sangat sederhana Karena ketidaksepahaman dan tak sependapat lagi Meruntuhkan jelinan cinta yang sudah dibina bertahun-tahun lamanya Meskipun hubungan mereka dalam tanda petik pacaran sudah tak ada lagi Tapi dalam hal selaturahmi Sebagai teman, saudara dan sahabat Tetap mereka jaga sampai detik ini Setelah Lesti mengakhiri hubungannya dengan Rizky The Academy Sosok baru pun datang mendekati Lesti Ya siapa lagi kalau bukan hari peserta Lida 2020 Perwakilan dari Provinsi Jambi Dulunya perkenalan mereka hanya sebatas antara senior dengan junior Meskipun hari Jambi sudah menyukai Lesti semenjak audisi Namun hal itu berbanding balik dengan Lesti Lesti hanya menganggap hari hanya sebagai peserta dan tak ada perasaan lebih terhadapnya Walaupun hari memiliki bakat yang cukup bagus dan wajah yang mempersona Lida 2020 pun dimulai Disinilah awal mula Lesti memuji dan mengagumi sosok hari hingga menyukainya Perkenalan mereka pun semakin intens setelah mereka hari dan Lesti dipasangkan untuk berduet Di top babak 12 besar Liga Dangdut Indonesia Tak main-main Dari duet mereka tersebut Mereka mendapatkan alsu standing ovation dari semua Dewan Juri Dan pujian-pujian yang membuat mereka merasa tak sia-sia berlatih untuk menampilkan yang terbaik selama ini Seiring berjalannya waktu Kedekatan mereka pun berubah menjadi hubungan yang lebih serius Bahkan mereka dikabarkan sudah jadian Dan digadang-gadang sebagai pasangan yang akan mengakhiri kisah cintanya di pelaminan Namun hal yang sangat menarik perhatian adalah saat Lesti dan Hari Jambi berjumpa dengan mantannya Lesti Yaitu Rizky The Academy Dari perjumpaan tersebut banyak yang menduga akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan Namun siapa sangka pertemuan itu menggambarkan seperti sahabat yang sudah lama tak jumpa Antara Hari, Lesti dan Rizky The Academy Percakapan pun dimulai dari mereka Mulai dari menanyakan kabar dan lain sebagainya Dari percakapan tersebut banyak para penonton atau orang-orang yang mendengar dan melihat mereka sangat terkagum-kagum Ketika Rizky The Academy mengatakan kepada Hari Jambi Agar hari menjaga Lesti sebaik mungkin Dan Rizky The Academy juga memberikan support dan dukungan kepada mereka berdua Itu saja informasinya yang bisa kami sajikan kepada kalian semua Mengenai pertemuan antara Rizky The Academy, Hari Jambi dan Lesti Kejora Jika ada kesalahan kami minta maaf Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Kami akhiri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh